Dengan pemirsa di Brebes, Jawa Timur, tercatat ada 56 penderita DBD yang tengah dirawat dan 2 orang meninggal dunia. Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan setempat melakukan upaya terobosan. Salah satunya adalah melibatkan siswa SD dan madrasa di wilayah endemis untuk menjadi pemantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungannya. Para siswa ini diajak untuk membersihkan lingkungan serta dibekali pengetahuan soal pemberantasan sarang nyamuk Aedes Aegepti. Mereka diberikan lembaran formulir untuk memberikan laporan ada tidaknya jentik-jentik nyamuk di lingkungannya, baik di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggalnya. Setiap minggu, siswa-siswi ini menyerahkan laporan kepada guru untuk kemudian diteruskan kepada pihak Puskesmas. Bila ditemukan hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan, maka pihak Puskesmas bersama Dinas Kesehatan akan melakukan langkah-langkah pencegahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes berharap dengan melibatkan para siswa ini, pemantauan jentik-jentik nyamuk di kawasan endemis, keberadaan nyamuk Aedes Aegepti bisa terpantau dan cepat ditanggulangi sehingga penyebaran wabah demam berdarah bisa cepat diatasi. Di Jakarta, pemirsa kegiatan pemberatasan sarang nyamuk juga terus digalakan. Di kawasan kebon jeruk Jakarta Barat, para jumantik atau juru pemantau jentik yang merupakan petugas gabungan dari camat, lurah, serta relawan turun langsung ke rumah warga. Mereka memberikan bubuk abate dan fogging, serta mensosialisasikan pentingnya gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Terima kasih telah menonton!